. Persija Jakarta harus mengakui kemenangan Persib Bandung dengan skor 0-2 dalam lanjutan pekan 28 BRI Liga 1 2021 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Selasa, 1 Maret 2022, malam waktu Indonesia Barat. Pahlawan kemenangan Persib Bandung diborong semua oleh David Dasilva yang mencetak 2 gol menit 15 dan 84. Atas hasil ini, Persib Bandung naik ke posisi 2 klasemen BRI Liga 1 2021 dengan 57 poin. Awal laga dimulai, Persib Bandung coba langsung mengirimkan umpan lambung ke pertahanan Persija Jakarta. Usaha menekan Persib Bandung masih berhasil diantisipasi salah satu pemain Persija Jakarta yang sukses menjauhkan bola. Menit pertama, Persib Bandung mendapatkan kesempatan sepak pojok setelah bola tendangan Ardi Idrus terkena back lawan. Peluang sepak pojok Persib Bandung masih belum bisa menembus rapatnya pertahanan Persija. Memasuki menit ke-10, Persib Bandung masih terus mendominasi serangan. Akhirnya pada menit 15, Persib Bandung berhasil meruntuhkan pertahanan Persija Jakarta yang berbuah gol pembuka. Berawal dari kesuksesan Mark Klok dalam mengirimkan umpan terukur melalui skema tendangan pojok. Umpan itu langsung disambut David Dasilva yang hanya tinggal menceploskan bola masuk ke gawang Andri Tani Ardiasa. Skor pun berubah menjadi 0-1 untuk keunggulan Persib Bandung. Situasi ketertinggalan ini membuat Persija meningkatkan intensitas serangannya. Menit 20, tendangan bebas Syahrian Abimanyu dari luar kotak penalti berhasil diantisipasi Teja Paku Alam. Persija lantas mendapatkan tendangan pojok yang masih belum menyulitkan pertahanan lawan. Dalam tempo 4 menit, gawang Andri Tani terus mendapat ancaman dari Persib Bandung. Serangan Persib Bandung akhirnya membuahkan gol pengganda keunggulan pada menit 85. David kembali menjadi aktor gol kedua Persib berkat kesalahan Andri Tani yang lepas menangkap bola dari skema tendangan pojok. Brace gol David sekaligus menutup paru kedua yang berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Persib Bandung. Dengan ini Persib Bandung berhasil membawa pulang 3 poin dengan senyum lebar. Apa yang membuat Persija kalah oleh Persib Bandung? Padahal dalam permainan cukup bagus. Apakah ini Persija kurang beruntung atau ada hal lain yang membuat Persija kalah? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian. Tapi seperti yang kita tahu pada laga pertama antara Persija versus Persib berhasil dimenangkan oleh Persija dengan skor yang sama yaitu 2-0. Jadi menurut saya hasil ini bisa dibilang seri. Menurut saya sudah mencari untuk sebagai persikapnya.